Hai berikut ini cara untuk ganti ringtone ataupun ada notifikasi WhatsApp di HP Vivo dengan ringtone kita sendiri atau dengan lagu yang mungkin kalian sukai nah caranya itu kalau yang cara paling umum kalau ini berganti dengan ringtone yang sudah ada atau nada yang sudah ada kita bisa buka yang namanya WhatsApp ini kemudian pilih ikut tiga titik pilih setelan kemudian pilih notifikasi nah ini nada pesan nada chatting kalau kita lihat di sini dia memang tidak bisa dari galeri nah tidak ada opsi galeri tapi dengan nada yang sudah disediakan oleh HP kita begitu juga untuk nada panggilan di sini nah bisa lihat tidak ada opsi untuk mengambil dari galeri jadi supaya ada kan bisa download dulu ringtone atau bikin ringtone sendiri pakai mp3 dipotong nah disini saya ada mendownload file mp3 dari situs di Google ada ringtone iPhone message dan iPhone 13 supaya muncul di WhatsApp kita harus bikin folder dulu caranya buka file manager Vivo masing-masing di sini file manager Vivo pakai files ada juga pakai file manager ataupun pengelola file lalu pilih penyimpanan internal nah pastikan di bagian penyimpanan internal itu ada folder notification atau folder ringtone yang ini notification itu folder notifikasi atau chatting nada chatting kalau tidak ada kalian bisa pilih akun tiga titik pilih tambahkan folder baru nah ketik notification notification pilih buat folder intinya kalian samakan saya kata-katanya seperti ini notification ujungnya saya pakai S dan ringtone pakai S juga unjungnya yang ini setelah itu kalian tempatkan ringtone yang kalian buat misalnya kalau di iPhone 15 message ini kita tempatkan ke folder notification bisa tekan lama pilih akun tiga titik pilih pindah ke nanti pilih penyimpanan internal nah saya pindahkan di notification 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 pilih pilih notifikasi pilih notifikasi coba cek di WhatsAppnya apakah sudah ada atau belum buka WhatsApp kita buka pengaturan notifikasinya Hai lihat iPhone na oni sudah muncul iPhone notification Mrs intinya kalau foldernya benar, nama foldernya benar, dia akan muncul kemudian lihat di nada dering, atau nada panggilan apakah iPhone juga muncul nah ternyata tidak muncul, karena dia itu belum ditempatkan di folder ringtone jadi untuk itu nah yang ini iPhone 13 ini saya tempatkan di folder ringtone, pilih akun 3 titik juga bisa, pilih pindah ke, pilih penyimpanan internal, saya tempatkan di ringtone pilih pindah ke sini cek lagi di bagian nada dering lihat apakah sudah muncul nah yang ini, iPhone 13 sudah muncul jadi intinya bikin folder di bagian penyimpanan internal yaitu folder notification folder ringtone, supaya bisa muncul notifikasi yang kita custom jadi semua mp3 yang kita masuk ke sini akan jadi ringtone atau nada chat kalau yang di ringtone ini akan jadi nada panggilan itu saja, silahkan di coba semoga bermanfaat